Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wasalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Rabbi israhli sadri Wayasirli amri Wahlul uqdatami lisani Yafqahu qahuli Yafqahu qahuli Yafqahu qahuli Amma ba'duh Yang saya hormati Yang terhormat Kepada bapak ketua yayasan ahlakul karima Yang mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Yang terhormat Kepada bapak kepala desa ujung batu dua Dan perangkat-perangkatnya Yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah juga Dan yang terhormat Bapak ketua BPD dan anggota-anggotanya Yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah juga Tak lupa pula Tak lupa pula kepada Bapak kepala TKA lahul karima Beserta staf pengajar TKA lahul karima Mudah-mudahan dalam lindungan Allah juga Dan yang terhormat Ibu kepala sekolah SD negeri ujung batu dua Yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah juga Yang terhormat Kepada bapak tokoh masyarakat Tokoh agama cerdik pandai Yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Tak lupa pula kepada Bapak ibu wali murid TKA lahul karima Yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Tak lupa pula kepada Bapak para tamu undangan Beserta ibu sekalian Yang saya hormati Dan Anak-anak TKA lahul karima Yang saya sayangi Pertama-tama Dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja Serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau telah bersusah payah Yang mana kita masih diberi kesempatan Baik jasmani maupun rahani Sehingga kita bisa berkumpul kembali Bertatap muka Dalam rangka pelepasan Wisuda anak TKA lahul karima Untuk itu Marilah kita bacakan Hamdalanya satu kali Dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kedua kalinya Salawat beriring salam Marilah kita sanjung tinggikan Kepada junjungan kita Yaitu Nabi Besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Yang mana Beliau telah bersusah payah Mengarahkan derajat umat manusia Mengangkat derajat umat manusia Dari alam kegelapan Menuju alam yang terang-benerang Yakni agama Islam yang kita cintai ini Anak-anak Agama Islam yang kita cintai Dari tadi berisik aja ya Agama Islam Agama Islam Untuk itu Marilah Kita bacakan Salawatnya satu kali Dengan ucapan Allahumma Salih ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Di sini saya tidak akan Memperpanjang lebar Muka Dima Karena waktu sudah siang Di sini saya akan Membacakan tata tertib acara Yang akan kita lalui bersama-sama Yaitu acara pembukaan Yang telah kita buka bersama-sama Yang kedua Sambutan-sambutan Yang pertama yaitu pembukaan Yang telah kita buka bersama-sama Yang kedua Pembacaan Yang akan ilahi oleh anak kita Dan Oni Selanjutnya yaitu Pembacaan Pancasila Dan acara Selanjutnya Tarian pembukaan Yaitu Polisi kecil Yang akan dibawakan oleh Reno Dan kawan-kawan Untuk acara selanjutnya Yaitu sambutan-sambutan Yang pertama Sambutan ketua panitia Yang akan Yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Mutakdim Selanjutnya Panggung anak yaitu Tarian fashion oleh Bunga dan kawan-kawan Untuk acara selanjutnya Sambutan dari Bapak Kepala TK Ahlakul Karimah Dari Bapak Mukasir Liman Aji Untuk acara selanjutnya yaitu Tarian Bojamu Oleh Marliana dan kawan-kawan Untuk acara selanjutnya Yaitu Sambutan Kepala Desa Bapak Ujung Batu II Bapak Muhammad Dahler Hasibuan Tarian Untuk acara selanjutnya Yaitu Tarian surga Di telapak kaki ibu Yang akan dibawakan oleh Anak kita Vita dan kawan-kawan Untuk acara selanjutnya Yaitu Proses wisuda Kelas B1 Yang akan Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Untuk acara selanjutnya Yaitu Doa Karian Yang akan dibawakan oleh Bunga Suci dan kawan-kawan Untuk acara selanjutnya Tarian PT Tukum Yang akan dibawakan oleh Anak kita Selfie dan kawan-kawan Dan acara selanjutnya Tari India Mahabharata Yang akan dibawakan oleh Anak kita Di kawan-kawan Untuk acara selanjutnya Tarian Batak E Mada Tutu Yang akan dibawakan oleh Anak kita Tari Cikor dan kawan-kawan Cikor dan kawan-kawan Dan kawan-kawan Untuk acara selanjutnya Proses wisuda Kelas B2 Dan acara selanjutnya Yaitu Tarian-tarian Tarian Tarisyalala Yang akan dibawakan oleh Anak kita Tegar dan kawan-kawan Tarian Aceh Yang akan dibawakan oleh Anak kita Tegar dan kawan-kawan Untuk acara selanjutnya Yaitu Tarian Kapiten Yang akan dibawakan oleh Anak kita Rintang dan kawan-kawan Untuk acara selanjutnya Puisi Guru-gu Yang akan dibawakan oleh Anak kita Deden Untuk acara selanjutnya Hafalan Hadis Nabi Yang akan dibawakan oleh Anak kita Putri Dan kawan-kawan Untuk acara selanjutnya Penyerahan hadiah Ranking kelas Kelas A Mohon maaf sebentar Mana ibu guru ini ya Ibu guru dimana nih ya Dan acara selanjutnya Proses Wigda kelas B3 Acara selanjutnya Panggung gembira Yaitu Tarian Berkibar Yang akan dibawakan oleh Renjani dan kawan-kawan Acara selanjutnya Yaitu Jaran Teji Yang akan dibawakan oleh Wisnu dan kawan-kawan Untuk tarian Selanjutnya Yaitu Lenggang Kangkung Yang akan dibawakan oleh Anak kita Cici dan kawan-kawan Untuk acara selanjutnya Yaitu Tarian 25 Nabi Yang akan dibawakan oleh Siva dan kawan-kawan Acara selanjutnya Tarian Takijapin Yang akan dibawakan oleh Anak kita Naswa dan kawan-kawan Untuk tarian selanjutnya Yaitu Nyamu Nakal Yang akan dibawakan oleh Anak kita Adel dan kawan-kawan Untuk acara selanjutnya Yaitu Pengumuman Untuk Bapak Kepala Desa TK Ahlakul Karima Bapak Kepala TK Ahlakul Karima Dan acara terakhir Yaitu Penutup atau Doa Sebelum acara kita mulai Banyak kali ya bu Contekannya Jadi baca ini Gak hafal Untuk acara selanjutnya Yaitu Sebelum kita Memasuki acara selanjutnya Marilah kita Bacakan Suratul Fatihah Yang mana Dengan sababiah Suratul Fatihah Nanti Acara kita Dari awal hingga akhir Tiada halangan Suatu apapun Liri du'i ta'ala Sayyulillahilahumul Al-Fatiha A'udzubillahimina Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budwa Iyaka nasta'in Ihdinas syuratal mustaqim Syuratal ladhin An'anta'alayhim Ghairil makdubi A'layhim Walau Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Fatiha